saya berkali-kali cerita setiap pengajian ada seorang ulama itu punya tetangga itu anak muda itu sombongnya bukan main manggil ulama itu ya Ahmad datang ke saya datang setelah sampai rumahnya bilang ya Ahmad lah hajata libik saya tidak butuh kamu silahkan kembali ke rumah kamu itu Imam Ahmad santai aja tetap senang setelah sampai rumah dipanggil lagi ya Ahmad silahkan ke rumah saya datang lagi dengan senyum sampai tiga kali ketika beliau ditanya sama pemuda tadi kenapa anda tidak jengkel padahal perilaku saya jengkelin terus si Imam tadi bilang wahai anak muda saya ini senang sekali melaksanakan perintah Allah Allah bilang kalau sama tetangga yang baik karena kamu ngundang saya saya senang karena nuruti perintah Allah kamu nyuruh saya kembali saya senang karena memang disuruh nuruti perintah yang tonggoh nyenang kalau tonggoh menyenangkan tapi ya tadi ya selain dilatih dengan langsung iman dilatih punya seni kayak Imam Shafiq tadi orang itu gimana di depan dengan sopan di belakang rasanya baguslah sawi bawa jadi dianggap enteng saja saya pernah baca juga ada orang ketika kaya temannya banyak ketika miskin temannya yang dulu banyak sekarang enggak ada yang jenguk dia terus lapor ke seorang Habib ini gimana Habib ketika saya kaya teman saya banyak ketika saya miskin dibiarkan sendiri sekarang saya buruh di orang ya bagus gitu kalau teman kamu tetap main ke kamu dalam keadaan kamu buruhnya orang mangkuli boto mangkuli apa malah kamu malu jadi tontonan mendingan mereka nggak datang ya bagus Alhamdulillah mulai kecil sampai tua kita ketemu orang yang sangat materialistik Hai makan enak itu apa sate makan enak itu bakso makan enak itu pizza selalu kita dibentuk fisik Hai tapi kalau kita ngaji sama ulama makan enak itu apa ya saat kamu lapar maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa idamuhu aljuk lauknya adalah lapar kalau kamu lapar semua makanan enak ini kearifan dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis hanya satu piring ditanya kenapa enggak tonton sudah kenyang Alhamdulillah berarti saya ada Quran saya ulang lagi Quran itu harus ditafsirkan seperti ini kalau tidak maka orang akan menanyakan saya juga pernah ditanya orang yang sebetulnya agak kurang ajar tapi tak anggap bodoh saja lah daripada dianggap kurang ajar hebatnya bagus Quran mengatakan waku luas rohku sementara ini kitab suci yang sakral kenapa ya hanya bakas makan dan minum saya bilang orang bakas alpat bakas mares bakas planet apa Jupiter itu nggak keren karena nggak bakas tak mati tapi kalau orang nggak makan mati berarti Quran membakas kebutuhan dasar manu manusia jadi mendesak makan tuh mendesak nah kenapa harus dibakas dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain harus pamit semua alam ini milik Allah sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah maka Allah dulu yang ngetikan kulu kamu boleh makan baru kita boleh makan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya khusbahak izin bertanya bagaimana cara paling efektif membendung pemikiran-pemikiran neokoaris di lingkungan kampus maturusun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah itu jawabnya paling gampang biasanya kewajiban itu di bebankan sama yang terkait jadi itu enggak saya saya kan kiai pesantren kamu kan orang kampus berarti kewajibannya di anda bukan di saya gimana-mana kewajiban itu di bebankan sama ya udah itu jawabannya gitu jadi kalau istri kamu yang rewel jangan tanya saya om istri saya yang rewel gitu kewajibannya ya kamu cari solusi gitu kalau anda punya pak komisaris kurang mikirkan jenengan ya jangan tanya saya jangan tanya ini begini ya sebetulnya kita juga kadang salah mengkategorikan ada neoko warit ada Islam ekstremis ada modern itu omongannya peneliti itu kan peneliti itu harus mengkategorikan terus sampling ilmiah harus diputuskan ini kategori apa solusinya apa tapi itu analisis sebetulnya masalah itu enggak sesulit itu ya kalau Allah menghendaki gampang saja misalnya anda berpikir nio warit kemudian anak anda sakit yang ditegir nyewon sewa harus hutang tetangga kebetulan yang ngutangin itu orang Islam moderat ini yang sering lupa para analis itu saya ulang lagi para analis itu Mbok Yaw ngeregani pengiran saya itu sering ketemu para analis sering saya ingatkan Mbok Yaw kamu itu ngeregani Allah Allah itu punya hak untuk kreasi punya hak untuk ngatur punya hak untuk menentukan kita misalnya begini kadang berpikir orang nio warit tadi itu bisa enggak ekstrem kalau bacanya buku ini atau ngikuti pikirannya tokoh ini itu kita tapi kalau Allah itu enggak saya beberapa kali ada kejadian orang begitu benci misalnya sama Muhammadiyah atau benci sama NU atau benci apa itu marini mergoboh anaknya pacaran terus nikah mulainya corong Jawa geteng tapi nyanding itu banyak kiai yang benci Muhammadiyah bareng anak Ibi Sanan baik-baik saja karena nanti cucunya jadi Muhammad NU itu buahnya ada satu dua itu sama nanti orang yang kuras gitu ternyata pas butuh bantuan yang nolong itu Islam moderat akhirnya kan karena al insan Abdul Iqsan itu ya respect jadi nah tapi kita sebagai analis ngiranya kalau pikirannya dilawan pikiran enggak mesti juga jadi manusia itu segampang itu dulu yang namanya Abisofian itu bencinya sama Nabi Masya Allah juga sebaliknya tapi ketika Umi Habibah jadi istrinya Nabi itu kebencian yang penggemar Abisofian dan Nabi cair begitu juga juweri ya makanya ketika ada konflik besar antara kelompok-kelompok itu karena mereka sebagian sudah jadi istrinya Nabi itu mereka bilang azharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi konflik yang se-extrem itu selesainya pakai besanan azharu itu besanan mau tukaran gimana mau benci Muhammadiyah gimana cucunya sekarang sudah Muhammad NU yang NU juga cucunya sekarang ya sudah akhirnya ya baik-baik saja jadi tidak udah ada solusinya kalau Allah sudah menghendaki nanti gampang saja sama-sama jangan tanya nah kapan itu Tugus? jangan usah ada Tuhan kamu tanya ya tanya sama Allah jawabannya wawah-wawah alam tapi saya mohon para analis ya jangan corong jowo jongilani pengeran Tuhan itu diberi hak untuk menyelesaikan karena banyak yang diluar dugaan Wahsi itu menjadi mu'min justru setelah membunuh Hamzah Khalid bin Walid menjadi mu'min justru setelah menang di perang Uhud tapi kalau Allah menghendaki segampang itu yaitu ketika Khalid bin Walid menang di perang Uhud karena sohabat melanggar perintah Nabi harus tetap di atas gunung sementara mereka melanggar turun ke gunung itu Khalid bin Walid itu wah Muhammad itu luar biasa anak buahnya melanggar saja dikasih sangsi apalagi kita ini berarti orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhannya terus dia cara berpikir akhirnya masuk Islam banyak orang masuk Islam itu malah pas menyembah Tuhannya Tuhan berhala itu ada orang Arab zaman Arab dulu pas mau nyembah berhalanya pas ada luwak kencing di kepala berhala itu terus dia aduh punya Tuhan kok keren gimana terus masuk Islam jadi dia dapat hijayat pas keliru kalau dalam cerita kewalian ya Sunan Kalijogo itu dia jadi muridnya Sunan Bunang kenalan pertama karena begal Sunan Bunang pas begal malah jadi murid jadi kalau Allah itu punya sekian cara kadang kiai itu nggak bisa ngislamkan orang tapi banyak mahasiswa punya pacaran muslim itu yang ngislamkan pacarnya ribet kan kalau sudah mau apa coba itu memang ya sudah Allah itu diberi untuk ya untuk ya itu Allah sebagai Tuhan itu tidak usah mbak menutup diantara yang sering dikatakan beliau itu dulu saya juga agak protes dengan tanda kutip tapi beliau ngentikan ya saya samina waktunya kata beliau gini hak so itu singgawa gomu nang Indonesia itu pegai negeri yang bawa agama kemana-mana itu pegai negeri ya ah sempat protes nah santri bah ngosantri ngosantri karupan ngosantri tapi setelah saja di kiai ya bebas selah saja di kiai ini kan sudah jadi kiai betul betul sudah jadi kiai betul tanpa SK kalau komisaris pakai SK kalau kiai itu nggak usah SK setelah saja di kiai itu sering ada tamu dokter ada tamu tentara ada tamu pegai-pegai negeri itu bilang saya ini dokter karena saya dokter kadang datang di pedalaman Papua NTT itu kan atas nama dokter yaitu di kesemas desa-desa tertinggal karena mereka muslim berkebutuhan islamnya itu ada sholat ada medjid ada mulut akhirnya dibikinkan dan orang kesana orang disana yang mau apa coba orang itu negara coba kalau yang datang kita sebagai kiai gagap misionaris kan artinya begitu juga di Belanda misalnya atau di New Zealand atau di Jerman semuanya banyak kawan yang turut ada kedutaan gara-gara persahabatan mereka duta besar mereka muslim gara-gara muslim berkebutuhan bikin met akhirnya di negara-negara non muslim juga banyak menjadi bikin kedutaan dibikin mahasiswa tapi kalau kita jadi analis mungkin kita hanya agama ini diajarkan oleh ulama dibawa oleh santri tapi tidak seperti itu nyatanya Allah dengan kehendaknya bisa saja menyalurkan agama ini lewat PNS lewat macem-macem jadi Allah itu maha kuasa makanya kita ini hanya bersaksi bahwa innawoha ala kulisein dan kita sebagai kiai memang bantu 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 mengenalkan akam figiyahnya yang detail-detail itu tapi kalau menyebarkan Islam itu Allah punya cara saya kemarin pas ketemu Habib Quresh diantara yang diceritakan itu orang Inggris itu kadang kenal Islam itu ya lewat Muhammad salah itu pemain bola itu karena mereka enggak ingin ngamati qiyah ingin diamati pemain jadi pertama itu orang Perancis itu enggak benci Islam itu gara-gara Zenuddin Yazid Zidan itu Zizou itu loh itu namanya Zenuddin Yazid Yazid Zenuddin kena bahasa Perancis jadi Zinadin Zidan itu dulu imigran dari Aljaza Erbeb itu dibenci sama orang Perancis tapi setelah yang membawa Perancis juara itu adalah seorang jika itu terus mereka enggak benci Islam karena yang membawa kebanggaan Perancis juara dunia apalagi kalau enggak salah pas itu ada tiga pemain muslim Perancis orang ngira orang Perancis tidak benci Islam kan nunggu toleransi beragama lewat buku-buku toleransi ternyata enggak karena pemain pula itu Pak kalau Allah mengendaki sampai jurnal-jurnal di Perancis lah juara dunia siapa bisa membenci orang Aljaza Erbeb mereka harga kita mereka martabat kita atau juri pandang semula dulu itu orang di Inggris pemain Inggris itu kalau mau sholat susah mau puasa susah terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa tapi menjadi mudah diluar dugaan Manchester City dibeli Suleman Al-Fahim ya sudah mau apa coba manajernya yang punya muslim kalau larang sholat tak pecat akhirnya ya malah ada mecit pelatihnya kalau ada yang puasa monggo monggo dari akan monggo mau abad coba segampang itu kalau Allah mengubah dunia makanya disebut ya mukhawilal ahwal khawil ahwalana ilah ahsanil hal ya muqalibal kulub sabitqalbi ala dini yaudah semuanya semua itu ya kita ikhtiar tapi tetap yakin Allah yang punya cara dalam sejarah yang terkenal Islam masih Indonesia itu tidak liwat ustadz liwat pedagang versi ya sejarah yang terkenal meskipun banyak versi gara-gara ada pedagang mereka muslim mau gak mau ya tetap berkehidupan muslim berhubung kehidupan Islam itu menarik simpatik akhirnya banyak yang menjadi islam jadi ya sudah seperti itu ya saya kira demikian terakhir loh usul ya usul Setorg terakhir. ya Saf i48 seorang mau tanya, tadi saya tertarik pada paparan tadi tentang masalah pengolahan emosi saya sekitar itu ya tadi menghadapi orang misalkan pasangan atau istri atau teman yang apa namanya itu jengkelin atau gak sejalan dengan pikiran kita kita kok bisa enjoy, bisa bahagia itu gimana Ustaz ceritanya, itu apakah juga ada solusi lain misalkan kita itu ada pelarian lain yang positif ya, misalkan misalkan istri atau pasangan kita atau nyengit kita ano ke hubi hubi ke apa, misalkan pelariannya agar kita tidak marah-marah itu gimana Ustaz tadi saya sepintas itu memperhatikan masalah itu, karena itu penting dalam rangka ini mengelola, inilah biar kita itu bisa enjoy karena kita, kalau kita itu ada selalu crush dengan orang atau istri atau teman kan kita gak bahagia utuh ngamuk-ngamuk nah itu gimana tadi terima kasih Gus mohon diulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu didatangkan untuk ngulang itu kalau enggak dipecat terima kasih tadi pertanyaan ini pun bagaimana mengolah emosi ketemu kali pasangan apa teman terserah minggu yang diperhatikan saya pak pak saya pak harianto pensiunan telekom juono tadi diajak sama pak saingal makasih pak pohon dulu Bismillahirrahmanirrahim Jawabannya itu gampang sekali ya Meskipun Tidak semua orang ngalamin seperti itu ya Saya juga gak pati ngalamin Tapi begini ya Saya punya resep dan ini pasti benar ya Karena dari ulama Musal-sal itu ada silsilahnya Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi saya bilang pasti benar Karena tidak dalam konteks pendapat saya Tapi ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kan temanya Tauhid sebagai inspirasi Seorang mu'men itu kan Harusnya berpikir Satu ribanya Allah, keputusan Allah Misalnya Allah Meritakan kita baik sama tetangga Saya berkali-kali cerita Setiap pengajian, ada seorang ulama Itu punya tetangga itu anak muda Itu sombongnya bukan main Manggil ulama itu, ya Ahmad datang ke saya Datang, setelah sampai rumahnya Bilang, ya Ahmad lah hajata libik Saya gak butuh kamu, silahkan kembali ke rumah kamu Itu Imam Ahmad santai aja tetap senang Setelah sampai rumah dipanggil lagi Ya Ahmad silahkan ke rumah saya Datang lagi dengan senyum Sampai tiga kali Ketika beliau ditanya Sama pemuda tadi, kenapa anda gak jengkel Padahal beri lagu saya jengkelin Terus si Imam tadi bilang Wahai anak muda Saya ini senang sekali melaksanakan perintah Allah Allah bilang Kalau sama tetangga yang baik Karena kamu undang saya, saya senang Karena nuruti perintah Allah Kamu nyuruh saya kembali, saya senang Karena memang disuruh nuruti perintahnya tonggo Nyenang kalau tonggo Menyenangkan tetangga Jadi saya gak ada hubungannya dengan kamu Kalau kamu misalnya ada teman yang jengkelin Yang teman yang jengkelin misalnya namanya Zaid Zaid itu manusia, makhluk Kalau kamu ikut jengkel Berarti anda terdikte, terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid Yang statusnya hanya makhluk Sementara Allah ngajari kita Wa ahsin man asa a'ilaika Berbuat baiklah sama orang Berbuat buruk sama kamu Berarti kalau kamu tetap baik Hubungan kamu dengan Allah Kalau buruk berarti kamu didikte oleh Zaid Bayangkan kalau Zaid ini orang yang gak tamat SD Anda seorang profesor Berarti anak SD bisa provokasi Profesor Itu yang bodoh yang mana Jadi ulama itu melatih Jadi selain tadi Makanya Nabi itu punya ajaran yang memang berat Kalau orang gak bakat wali jelas berat Di antara ajarannya itu silmangkoto aka Sambonlah orang yang memutus hubungan dengan kamu Wa ahsin man asa a'ilaika Berbuat baiklah sama yang berbuat buruk sama kamu Itu memang berat Makanya kamu tanyakan betul Tapi bisa dilatih Yaitu ketika kita berbuat baik Atas nama Allah Sehingga melihat yang gini-gini itu ringan Itu kan sama seperti kiai-kiai yang dakwah di kampung-kampung pedalaman Sudah gak tahu haknya kiai, gak sopan Belum itu Nabi itu ketika dakwah itu Kalau menuruti mangkel itu ya mangkel Nabi misalnya memberi satu Apa, janji Siapa yang datang ke saya akan saya kasih Sesuatu yang mengembirakan Itu orang-orang sebagian banitamin bilang Ya Muhammad, sesuatu yang mengembirakan ya uang Padahal Nabi mau nerangkan fadilahnya amal ini Begini-begini Tapi pikiran orang-orang itu Yang mengembirakan itu ya Uang Kalau kamu kasih uang ya kita gembira Kalau enggak ya Jadi Tapi ya tadi ya Selain dilatih dengan langsung iman Dilatih punya seni kayak Imam Shafi'i tadi Orang itu gimana Di depan jenengan sopan tadi Di belakang ngerasani Bagus lah sawi bawa Jadi dianggap enteng saja Saya pernah baca juga Ada orang ketika kaya temannya banyak Ketika miskin temannya yang dulu banyak Sekarang gak ada yang jenguk dia Terus lapor ke seorang Habib Ini gimana Habib Ketika saya kaya teman saya banyak Ketika saya miskin dibiarkan sendiri Sekarang saya buruh di orang Ya bagus gitu Kalau teman kamu tetap main ke kamu Dalam keadaan kamu buruhnya orang Mangkuli, botol, mangkuli apa Malah kamu malu jadi tontonan Mendingan mereka gak datang Oh ya ya bagus Alhamdulillah Jadi Coba kalau kamu sudah miskin Teman-teman kamu tetap datang Pas kamu buruh orang Pas dibentak malu enggak Milih didulani apa milih enggak Milih enggak Dulu pikirannya orang Jadi ulama dulu itu ngelola Ya saya kira gitu Dilatih Terakhir ini Kamu sudah korupsi satu ini Katanya terakhir ini Oke Ini sampun kata Gus Pertanyaan Iya gak bisa gak selesai ya Sampun kata ini Digabungkan ya Gus Nggak bisa kalau satu ya Ini pertanyaan paling dasar mungkin Gus Pertanyaan pertama Apa perbedaan antara Akhidah sama Tauhid Gus Apa perbedaan antara Akhidah sama Tauhid Yang berikutnya Sudah 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 selesai maksudnya Satu setunggal maling Gimana Kapan Satu B kan disuruh Silahkan satu B Satu B Satu A Satu B Ini kata Enten 20 pertanyaan Nekhi Gus Teng Zoom Nekhi Gus Jadi Pilih maun G Perbedaan Akhidah kali Tauhid Yang kedua Bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi dalam kehidupan Berkesempatan di mondok pesantren Sementara ada diantara kita yang belum merasakan Mondok di pesantren Belajar ilmu Al-Quran Maka ada beberapa Beberapa yang mengikuti orang yang berani menafsiri Tapi keblinger Jadi Tafsir ayam kambing Adalah ulama Atau ada yang khawatir menafsiri sendiri Jadi salah Mohon pencerahan dari Gus Bahar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini terakhir Semangat sekali saya Sudah Begini ya Jadi kalau Biasanya ini sering dipakai Pak Kures Sesuatu itu pakai Madadul Kalimah Atau Kosa Kata Jadi kalau Akodah itu dari Ain Kovdal maknanya mengikat Sehingga kalau kita transaksi disebut apa? Akad Jadi sesuatu yang mengikat disebut akad Kata turunannya bisa akidah Sesuatu yang sudah komitmen Itu disebut akad atau akidah Kita berkomitmen iman Bahwa Allah satu Nah satu itu bahasa Arabnya wahid Terus dari kata Wahadai wahidu tauhid Dan mengisahkan Allah itu disebut apa? Tauhid Tauhid itu dimulai La syarikalah Bahwa tidak ada kekuatan di luar Allah Yang sekuat Allah Disebut tauhid Jadi akidah dan tauhid itu sama Akidah ya tauhid Tauhid juga Akidah Jadi Jadi itu sama Makanya yang dikatakan Islam itu apa? Yang dikatakan Islam itu adalah Al-iqtikot atau al-akidah Biljanan Akidah tertanam di hati Wanutku bilisan Kemudian akidah itu kita alafatkan Kita ucapkan Wal amal bilarkan Dan implementasi fisik kita juga seperti itu Makanya yang dikatakan iman Dikatakan esan adalah Tadi apa? Akidahnya itu ada biljanan di hati Diucapkan bilisan Kemudian dipraktekkan bilarkan Yaitu anggota fisik Anggota tubuh kita Sehingga sujud itu dianggap ibadah paling lengkap Karena fisik kita ya tunduk sama Allah Dengan kepala di bawah Kalimatnya juga kalimat tunduk Subhanahu al-a'ala Wabi hamdi Jadi Makanya dilafatkan Nah dilafatkan itu penting Supaya kuat Makanya kita ini menyesali betul Ketika ada perdebatan Niat itu dilafatkan pandah Itu enggak penting Sebetulnya semua kita Yang NO Atau yang ahli sunnah Atau siapa saja Mengatakan Melafatkan niat itu sunnah Jadi enggak mengatakan wajib Tapi yang menentang dilafatkan juga Kebabla sunnah Mau ngelafatkan saja Kok enggak? Enggak boleh Makanya dulu itu ada guyonan Ketika penguasanya itu Niat duhur gimana? Dijawab Usolli Fartoduri Salah Niat ada di hati Barang yang satu kuasa Niat duhur gimana? Ditulis Niat ada di hati Enggak yang benar Usolli Fartoduri Ya ribet Kalau gitu Jadi Akidah dari kata Akodah Akodah itu Mengikat Sehingga disebut Akdunnekah Berarti ikatan Nekah Akdulbek Berarti hukum Jual-beli Yang sudah jadi Akidah itu Kata turunan dari itu Sehingga maknanya apa? Komitmen kita Terhadap agama ini Komitmen kita Terhadap Islam Apa komitmen Yang paling dasar Dalam Islam Tauhid Mengisahkan Allah Bahwa ada-ada Tuhan Selain Allah Terus tadi Yang menyangkut Tafsir ya Kita Tidak semua kita Pernah mondok Jawabannya sudah tahu lah Kalau tidak semua kita Itu pernah mondok Tapi begini ya Pesantren itu Dulu Itu tidak harus Seperti ini Yang di pondok saya Atau di pondok-pondok yang lain Pesantren itu Adalah sistem pengajaran Dimana setelah diajarkan Itu dirasakan Diamalkan Dijiwai Sehingga dulu Malah enggak ada Pesantren yang Kayak kita ini Ulama-ulama dulu Ya di rumah Ngaji Tapi serius Sehingga dulu itu Memang yang dimulai ini Yang Adat kampus Sebagian itu Agak-agak cocok Itu menghafal Kalau kampus Kalau kampus itu Kadang kuat analisisnya Kalau di pondok Memang disuruh menghafal Kenapa menghafal itu Menjadi penting Karena Pengembangan itu Setelah hafal Tapi kalau tidak hafal Maka sebenarnya kita Tidak pernah mengembangkan Agama Mengembangkan pikiran kita Sendir Sehingga kita ini Butuh hafal Meskipun setelah itu Ada analisis Saya beri contoh Misalnya gini Mulai kecil Sampai tua Kita ketemu orang Yang sangat materialistik Makan enak itu apa? Sate Makan enak itu mbakso Makan enak itu pizza Selalu kita dibentuk fisik Tapi kalau kita ngaji Sama ulama Makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar Makan ulama dulu mengatakan Makanan enak itu apa? Idamuhu alju Lauknya adalah Lapar Kalau kamu lapar Semua makanan Enak Ini kearifan Dulu ada ulama Yang datang Melihat istrinya Makan satu piring Habis Hanya satu piring Ditanya Kenapa enak tanduk Sudah kenyang? Alhamdulillah Berarti saya enak butuh korupsi Ternyata istri saya Hanya makan satu piring Kenyang Kalau makannya satu ton Baru saya butuh korupsi Karena enak cukup Begitu juga melihat ngopi Setiap orang Cowok Kalau ngopi itu senang sekali Bahwa ternyata Untuk senang itu Enggak harus selingkuh Enggak harus maksiat Enggak harus kenik Klab Atau tempat-tempat yang Salah Jadi ulama dulu itu Cara kearifannya itu Dijaga oleh hal-hal yang sepele Ternyata Sangopi itu bisa senang Ya berarti senang itu Enggak harus maksiat Enggak dong anak Senangnya bukan main Melihat anaknya sehat Tidur Senang Sehingga ulama dulu Mengatakan Menikmati hal yang dibolehkan Awal itu Pokok dari agama ini Nah Kenapa orang butuh maksiat Karena enggak bisa nikmati Hal-hal seperti ini Makanya beragama itu harus nyaman Dengan nyaman ini Diharapkan orang Enggak butuh nyaman Lewat jalur yang tidak benar Orang ketemu cucunya Senang Ketemu anak Senang Ngopi Senang Hal-hal yang Toat ya Apalagi Rasulullah S.A.W. Dengan sholat itu Senangnya bukan main Sampai beliau ngintikan Wakur rotu'a ini Fis sholat Logikanya gampang Kalau kita jagungan ya Ngerumpi sama yang kita cintai Senang Apalagi ngerumpi sama S.A.W.T. kalau boleh dibahasakan Karena sholat itu artinya Kamu muamalah Munajat Jagungan Asik-asikan sama Allah Ta'ala Rabbana lakal hamdu Engkau memunyai Segala puji yang di langit Maupun di bumi Yang memenuhi langit dan bumi Jadi Itu yang harus Jodi solusi Bangsa ini Coba misalnya Malam-malam macet Andai kan malam-malam Banyak yang terhajut Kan Jakarta itu Tidak macet Jadi Ulama itu ingin Menjadikan To'at itu solusi Makanya Orang yang sedang Tahajud Itu setiap ulama dulu Yang tahajud Itu sampai bilang gini Enaknya apa jadi raja Enak ya kita Sayyidina Ali Itu derajatnya tinggi Di antaranya Disebabkan beliau Kalau wiridan gini Saya apal wiridannya Kafani izan Antaku nali robban Wakafani fakhron Antaku nalaka abdan Gusti Saya ini punya nikmat Yang luar biasa Karena menjadi Tuhan Untuk engkau Zat yang abadi Yang kekal Yang pertama Coba kalau saya Jadi hambanya Fir'on Tuhan mati Tenggelam lagi Kan gak ada kerennya Sudah gitu sekarang Jadi tontonan lagi Coba Andai kan kamu punya Tuhan Fir'on Kayak apa tersiknya Sudah Tuhan Mati Jadi ton Sudah lah Gusti Keren saya ini Karena punya Tuhan Engkau Zat yang abadi Yang lahul asmal kusnah Wakafani fakhron Antaku nalaka abdan Dan saya keren sekali Karena menjadi budak engkau Menjadi hamba engkau Coba kalau saya Jadi hamba Sesama manusia Kerennya apa Spodo menusani Spodo lemai Spodo mati Harus saling memberbudak Kerennya apa Jadi Orang dulu itu Kalau sudah munajen Makanya Nabi Ngerti kan Wakur roto Aini Fis sholat Kalau sudah sholat Itu nyamanya Bukan Jika masyur Dalam cerita-cerita Ketika Umar Kena panah Dan panah itu Bentuknya Pancing Kalau ditarik Sakit Karena bentuknya Kayak jangkar Umar minta Nanti tarik Ketika aku sholat Ketika sholat Beliau in Ditarik Beliau tidak Kerasa Dan itu harus Dilatih Nah Ya ya tadi Jadi Nah Quran Saya ulang lagi Quran Itu harus Ditafsirkan Seperti ini Kalau tidak Maka orang akan Menanyakan Saya juga pernah Ditanya orang Yang sebetulnya Agak kurang ajar Tapi tak anggap Bodoh sajalah Daripada dianggap Kurang ajar Hebatnya apa Quran mengatakan Wakul wasyropu Sementara ini Kitab suci Yang sakral Kenapa Hanya bakas Makan dan minum Saya bilang Orang bakas Alpat Bakas Mares Bakas Planet Jupiter Itu tidak keren Karena tidak bakas Tidak mati Tapi kalau orang Tidak makan Mati Berarti Quran membakas Kebutuhan Dasar Manusia Jadi Mendesak Makan Itu Mendesak Nah kenapa Harus dibakas Dalam hukum Dunia Manapun Yang namanya Mengambil Milik orang lain Harus pamit Semua alam ini Milik Allah Sehingga kita Boleh makan Itu nunggu Izinya Allah Maka Allah Dulu yang Ngetikan kulu Kamu boleh makan Baru kita boleh makan Makanya Islam Menganjurkan Kita makan Baca Bismillah Itu pamit yang punya Kamu pernah beli Oksigen Kamu pernah beli Buah-buahan Sama Enggak pernah beli Itu maling semua Itu sebetulnya Karena enggak pamit Sama yang Punya Coba kalau itu Milih orang lain Kita langsung makan Disebut maling enggak Sekarang kamu makan Itu tanpa pamit Allah Kira-kira maling enggak Kalau kita keras Belinya itu maling juga Makanya kita Dianjurkan Baca Bismillah Untung Allah Baik enggak Ngelaporkan ke polisi Nah disini Pentingnya kata Kulu wasrobu Makanlah dan minum Larnya Kalimat ini punya Filosofi yang luar Biasa Tapi andekan ini Ditafsirkan orang yang Enggak ngerti Quran Enggak ngerti tafsir Enggak punya Ad-dawkus salim Rasa yang baik Maka dia Maka memang ya Ya ngomong Quran Harus ahlinya Sehingga kualitas Kualitas kulu wasrobu itu Luar biasa Saya sering Sujud syukur Karena ayat itu Ya Allah Betapa baiknya Engkau Engkau mengizirkan kita Makan Rizkimu Hanya modal Baca apa Bismillah Sudah gitu oleh ulama Dikatakan Bismillah Hanya sunat Kalau enggak juga Enggak apa-apa Cuma sedikit kurang Ajar lah Tapi kalau kamu Tidak ahlinya Maka terus malah Tanyanya tadi Loh Quran yang katanya Hebat kok Hanya bakas Makan dan minum Coba misalnya Kemars itu hebat Coba sudah Kamu kemars Tanpa makan Tetap pokoknya Itu makan Ketika orang Mau menjajaki Mau menempat Di Mars Pertanyaannya apa Di sana ada air enggak Ada makanan enggak Penelitian pertama Di sana ada makanan Enggak Iya kan Yang pokok berarti apa Makan Itu kira-kira Contohnya Quran yang dibaca Ahlinya Itu nanti Dengan kualitas Seperti itu Pemahaman seperti itu Udah jangan Macam-macam lagi